Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mas bro jumpa lagi dengan saya oke di video kali ini saya akan berbagi cara membuat umpan ikan mas di empang harian ya yang sangat jitu dan ampuh dan racikan ini masih sedikit orang yang tau mas bro dan umpan ini sangat jitu di daerah saya silahkan dicoba karena ini sangat mudah untuk membuatnya mas bro dan bahan-bahannya cukup mudah juga untuk ditemukan di warung-warung sekitar rumah kalian oke dengan bahan utama saya menggunakan ini mas bro pisang mas bro untuk pisang terserah ya pisang apa aja bisa nah lalu disini saya menggunakan mie sedap mas bro kalian tau gak ini gunanya untuk apa ini gunanya sebagai pengeras aja mas bro karena proteinnya sangat tinggi ya kandungan protein di dalam adonan mie ini jadi saya menggunakan untuk pengerasnya menggunakan mie ini mie instan oke nah lalu disini ada susu bubuk gunakan susu denko mas bro dan telur semut atau proto juga ada satu butir telur ayam saya rekomendasikan saya rekomendasikan kalian menggunakan telur kepek supaya baunya lebih amis oke mas bro bagaimana cara saya meracik semua adonan ini sehingga menjadi umpan yang jos untuk ikan mas di empang harian maka dari itu ikutin terus videonya ya jangan sampai di skip biar kalian bisa membuatnya sendiri di rumah oke gak usah lama-lama lanjut ke tutorialnya nah oke teman-teman untuk cara pertama kita haluskan dulu mie instannya ya sampai benar-benar lembut kita tumbuk teman-teman nah jadi untuk mie instan kita ambil mie nya aja teman-teman jadi bumbunya gak usah kita pakai ya sebenarnya bisa menggunakan mie yang lain kita cuma butuh mie instannya ini aja teman-teman oke lanjut kita haluskan dulu sampai benar-benar lembut ya bismillahirrahmanirrahim nah oke teman-teman ini sudah halus ya untuk mie instannya seperti ini nah kalau sudah seperti ini kita singkirkan dulu lanjut kita haluskan pisangnya teman-teman nah ini kita haluskan ya nah karena pisangnya ini besar jadi saya menggunakan setengahnya aja kita potong nah oke ini sudah cukup ini kira-kira nanti kalau kurang bisa ditambahkan kurang sebenarnya kita tambahkan sedikit lagi berarti kita menggunakan seperempat pisang ya untuk pisang ukuran besar nah kalau sudah seperti ini kita haluskan dulu ya kita potong kita haluskan menggunakan ini kita tumpuk nah ini saya ganti ya tempatnya untuk menumpuknya karena barusan menggunakan ini sulit karena licin jadi saya menggunakan cobek juga sebenarnya lebih mudah menggunakan blender teman-teman lebih cepat juga ya kalau kalian ada blender silakan menggunakan blender nah oke ini sudah halus untuk pisangnya kita singkirkan juga kita lanjut masukkan ini teman-teman telur semut lalu satu pusir telur kita ambil kuning telurnya saja teman-teman sekali lagi kalau ada kalian gunakan telur bebek atau telur asin supaya aromanya lebih amis mantap masukkan juga susu pupuk ini susu dengkau nah lanjut kita kocok hingga merata semua atunan ini semua bahan mengandung protein yang cukup tinggi teman-teman karena ikan emas itu suka makanan yang mengandung protein kiri jadi ini mengandung protein semua kalau sudah tercampur rata seperti ini kita masukkan pisangnya ini semua oke lanjut kita atuk seperti ini sudah tercampur lalu masukkan juga ini teman-teman ini instan sebagai pengeras supaya umpahnya tidak lembek oke lanjut kita aduk lagi ini instannya mengandung protein yang tinggi teman-teman jadi manfaatnya instan ini sebagai pengeras penambah protein jadi double double strike oke lanjut kita abis lagi oke teman-teman ini sudah tercampur rata ya untuk semua bahannya nah kalau sudah seperti ini kita masukkan ke dalam plastik untuk kita rebus supaya lebih sempurna teman-teman kita masukkan semua oke sudah habis lanjut kita ikat plastiknya sampai bener-bener erat ya supaya waktu berbusan airnya tidak masuk jangan lupa untuk dipipihkan seperti ini biar matangnya sempurna oke kita ikat oke teman-teman ini ya hasilnya oke lanjut kita akan rebus supaya oke langkah pertama kita akan rebus air dulu hingga mendidih baru kita masukkan untuk empannya oke oke teman-teman ini sepertinya airnya sudah mendidih kita masukkan adonan empannya kita rebus sampai teksturnya ini menjadi taku oke lanjut oke kita cek dulu teman-teman apakah sudah matang kita matikan dulu untuk kompornya push ya ini sudah matang teman-teman panas sekali ini sudah matang teman-teman sudah kenyal oke kita tunggu adonan ini dingin baru kita buka plastiknya oke oke kita buka plastiknya teman-teman sudah dingin wow hasilnya sempurna nah hasilnya seperti ini teman-teman ya tinggal kita potong-potong sesuai selera atau sesuaikan dengan mata kail nah ini dia teksturnya seperti ini kenyal ya tinggal kita potong-potong sesuaikan dengan mata kain seperti ini dan ini tidak akan mudah hancur ketika di dalam air coba nah itu sudah hancur ya meskipun meskipun lama di dalam air ini tidak akan hancur dan ini baunya wangi gurih karena mengandung protein banyak ya jadi baunya gurih oke ingat ikan emas akan tergoda dengan aroma seperti ini silahkan dicoba di rumah karena cara membuatnya sangat mudah ya oke saya akhiri dulu untuk video hari ini jangan lupa untuk di like share komen jika kalian suka dan jika berhasil channel ini bermanfaat silahkan di subscribe dulu supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya oke mantap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam strike